Intro Hai Opera Squad, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue, Elman Kali ini gue bakal ditemenin, nemenin kalian ngobrol bareng-bareng bintang tamu yang menjadi idola para milenial Bintang tamu kita kali ini yang satu, ini ikon film-film SMA Ya kan, kayak aku masih SMA Dan yang satu lagi, artis cantik Dan hampir beberapa filmnya selalu memerankan karakter antagonis Kayak aku juga, aku tuh emang kakak kelas paling galak kalo di SMA Langsung aja kita ngobrol bareng Dimas Anggara dan Kak Sandrali Thank you udah mau dateng di Podcast Versus Eh gue mau nanya deh, lu kan udah baca, tapi lu masih salah-salah sih Soalnya gue gak pake kacamata Oh Hidung masih recovery ya Oke Apa kabar kak Dimas Ini gue mau panggil kak atau Bro? Kak kan baru banget bro Dimas aja lah Oh iya iya Kalo Cassie lo mau dipanggil apa Cassie? Kak baru Kak si Cassie aja Cassie aja, oke Cassie dan Dimas ya udah dateng Thank you so much udah mau dateng kesini Sama-sama thank you udah diundang Sering-sering Iya Eh Dini jarang banget ya, jarang banget calling gue Lo jarang di calling apalagi gue ya Gue mau nanya buat Dimas dulu nih Hampir beberapa filmnya berperan sebagai anak sekolah ya kan Boleh tau dong usianya berapa? Kenapa masih cocok aja main film sebagai karakter anak SMA? Jadi dulu itu shooting gue masih usia Pas di anak SMA ya Usia berapa tuh ya? Enggak Tau deh Gue lupa lagi Tapi Kalo sekarang gue Tiga Gue tiga berapa ya? 88 tuh Sama 35 35 35 berarti Nyangkut sih gue di usia 28 sebenernya Kalo gue 25 ya Sialan-sialan Berarti lo sering dapat sekarang sampai sekarang ini Masih sering dapat karakter-karakter anak SMA gitu Harapannya Tapi enggak sih Enggak Pernah gak lo dapet karakter yang lebih tua gitu Kayak kuliah gitu Pernah Pernah juga Bahkan gue pernah merahkan karakter biopik itu Sampai usia 50-an Jadi dituain gitu Oh dituain Pake AI gak sih? Pake filter gak sih? Saat itu AI belum tuh Oh jadi pure makeup Make up Lo capek dah Berapa lama tuh makeupnya kalo kayak gitu? Aging tua tuh lebih lama dibandingin mudain Itu tuh makeupnya hampir 2 jam Ah oke Mudain bisa juga ya berarti ya? Mudain lebih gampang Ah oke Ya gak sih? Eh ya 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 Make up artis gue kok nuain gue ya? Hmm Tadi kayaknya Mana kan Nova? Oke Sebelum berkarir di dunia entertain ya Kenakalan apa yang pernah kalian lakuin di masa sekolah Dan sulit buat dilupain Coba dari Dimas dulu deh Dari gue dulu Kan men's first Siapa lu ya? Kan men's first Daripada ladies first Nanti kita berdua ya saya Kayaknya ladies first Mereka ladies first sama ladies night ya? Ladies first, lady boy Gue anak baik Ah boong Gak percaya gue Iya sih Tapi ya menurut gue Tapi menurut guru-guru enggak ya Oh iya Jadi gue lumayan agak dibenci tuh sama guru-guru tuh Gara-gara apa lu dibenci? Dulu gue tuh gak tau mana salah mana bener Oh oke Gak tau adat ya Nek Gak tau adat Gak tau diri ya Nek Jadi gue kalo ngantuk ya gue tidur Oh gitu Iya Terus jadi gue tuh tergantung guru Kalo guru itu tegas Gue suka Kalo guru itu gak tegas Gue cuman enak-enaknya Oh oke Kalo gurunya gak tegas sih gak bikin gue takut gitu ya Hmm Yaudah gue ketidur-tidur Kalo disuruh keluar ya gue keluar Kalo jalan-jalan Malah ngapain Kayak sesuka gue aja gitu Tapi ada gak yang kayak ngebully-ngebully gitu Kayak yang lagi viral hari ini gitu Ada gak sih? Gimana ya? Lu ngebully orang gak dulu? Enggak Gue malah menemani orang yang dibully Jadi orang yang dibully pasti gue temenin gue backup Dan gue pasang badan Oke Karena waktu gue kelas 1 Gue selalu kena sama kakak kelas Jadi gue gak mau yang dibawa gue mengalami apa yang gue alamin Jadi gue pasti akan nge-backup mereka Ah oke Gue berarti lu pahlawan ya Enggak Karena gue against sama bullying aja sih Oh oke Tapi gue suka bercandain temen gue juga sih Beda ya Usil lah ya Usil ya Anak SMA akan biasa ya Kalau Cassie Cassandra Paling waktu itu Apa ya Yang paling nakal sih Paling waktu itu Jadi aku sama kakak aku Kan kita beda 10 tahun Jadi kakak aku waktu itu Pas aku SD Dia tuh udah Ya udah SMA kan Jadi waktu itu Pas di Amrik Ya udah Kayak kan ada playground kan Kayak taman bermain itu Buat anak-anak SD gitu Terus Kakak aku Sama temen-temen sekolahnya Sama pacarnya Kayak waktu itu Pas lagi Babysitting aku Mereka kayak Eh Kita ngapain ya Eh Adek lu Di sekolah ini kan Kan deket sini Kita ke playgroundnya yuk Gitu Terus akhirnya kayak Kan udah ditutup kan sekolahnya Kayak lagi hari libur gitu Terus Aku ikut kan terpaksa Gitu Jadi ya udah Akhirnya waktu itu mereka Ngebobolin Taman bermainnya Oh my god Sekolah aku Terus aku ikutan Gitu Enggak Dabanku Enggak Enggak Tapi dulu Environment SMA di U.S. Oh ada Ada Medih parah lagi kan Dari pada di sini Waktu itu aku sempet kena Tapi waktu itu Pas pindah ke sekolah Karena aku waktu itu Enggak bisa bahasa Indonesia sama sekali Pas pertama pindahnya ikutan Jadi Pas pertama aku pindah ke sini ini harus sekolah internasional kan yang bener-bener berbahasa Inggris gitu disitu juga aku dibully gitu gara-garanya? anak baru? gara-gara anak baru, terus kayak eh gak bisa ngomong bahasa Indonesia terus kayak agendut gitu-gitu yang dulu gembala? gembala sapi? gak, iya gak, gak gembala sapi juga sih gembala maksudnya gembul iya, gak juga gitu cuma ya maksudnya kayak orang luar sama orang Asia gimana sih gitu perbedaannya kan kayak kita kan emang tulangnya lebih gede gitu kan jadi kayak kesannya kayak di samping teman-teman sekelas aku aku yang paling gede gitu badannya biasanya persekolah tuh ada gak sih momen-momen dimana bolos dari kelas atau kayak bela-belain buat ikut casting buat cari cuan sendiri gitu ada gak dari Casey? kalau misalnya aku sih buat bolos gak pernah sisul karena gak pernah dibullyin sama papa aku tapi kan bolos? jangan ketahuan orang tua iya emak gue juga gak ngebolehin aku masalahnya waktu itu kan gak tau ya kayak konsep diem-diem gitu jadi kayak aku tuh apa-apa waktu itu apalagi papa aku tuh guru kan jadi yaudah gitu kayak buat aku tuh diem-diem tuh kayak aku belum ngerti sama konsep itu jadi kayak apa-apa apa aku mau casting tapi pas di jam sekolah boleh gak gitu terus kayak kamu ini ya kamu tuh harus sekolah dulu kamu gini 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 gitu jadi dia mau apa-apa lapor bapaknya ya papa aku mau pacaran boleh gak gitu nah kalau itu baru ngerti kalau dimas, dimas lo ada gak sih yang lo apa namanya lo inget waktu bolos-bolos jaman SMA? tapi gue malah justru seringan bolosnya tuh di SMP gue dulu SMP gue di BM di BM situ lah disitu gue ya itu sering banget sampai hampir di DO juga SMA loh lo di DO SMA gue mulai beda-beda ini kan beda culture tuh antara BM sama Alizar ada culture shocknya juga ya akhirnya gue di Alizar itu belajar bener lah belajar bener tapi kalau bolos ya bolos tapi bolos gara-gara casting gitu enggak lah bolos karena gue mau main kalau gak ngapel dulu ke sekolah lain aja ngapel ke 70A gitu nih dimas kan katanya pas kuliah tuh pernah ngerasain bosen dan bingung mau jadi apa so tau nih ya makanya disini lo harus kurang informasi ya akhirnya dapet tawaran main film jadi ekstras pemeran yang dipukulin pas di lokasi syuting nah itu gimana tuh ceritanya tuh itu gimana sih kak dimasih beneran dipukulin gitu adegannya digubungin oh bukan beneran dipukulin gitu kan enggak enggak jadi awalnya pas emang CD bukan karena gue emang gue tuh dulu gak tau mau jadi apa cita-cita gue tuh waktu kecil pengen jadi abri tapi karena telanjur udah tatoan jadi gue gak berani iya 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 terus habis itu gue mau jadi apa ya yang banyak duit itu jadi apa ya mikirnya kan catek aja kan terus eh gue harus kerja di bank deh gue mikirnya dulu kayak gitu sedangkan dulu gue karena gue SMA itu gue gak keterima IPS jadi gue mau ngambil IPS gue gak keterima jadi masuknya IPA kedapatnya IPA oke nah abis itu pas kuliah mau jadi apa gue nanya tuh lu jadi lu ngambil kuliah jurusan apaan gua ngambil dokter ah gua dokternya kayak banyak duit nih pas nanya dokter kuliah berapa lama 7 tahun waduh gak lulus-lulus gue akhirnya yaudah terus gue gak tau akhirnya daftar-daftar-daftar keterima ekonomi yaudah deh ambilnya ekonomi pas gue masuk kuliah eh lu ngomong bahasa Indonesia aja gue gak ngerti ini bahasa Inggris mati lah gue udah tuh jadi gue keertian tidur yang masih kayak gitu-gitu pas IP-nya IP Rotring kan tuh 0 koma baru deh tuh kepikiran wah gak bisa nih gue ngapain ya akhirnya gue magang di satu kantor kantor kerja kantoran sebulan gue kerja gue gak kuat gue cabut di bidang apa loh waktu itu magang ya man di restoran padahal oh oke marketing gitu ya enggak jadi gue di internalnya jadi gue mau tau sistem perusahaan tuh seperti apa kan nah dari situ setelah dari situ gue akhirnya bikin apa kayak IO gitu nah pas lagi disitu baru tiba-tiba ditawarin mau main mau syuting gak gue masih kuliah terus ya bisa kok ini syutingnya cuma tujuh hari doang oh gitu ya udah boleh dicoba dicoba di talal kan tuh ya udah deh buat bayar kuliah nih gitu akhirnya pas nyobain casting ya casting oh iya casting ngapain ah gue gak bisa beginian nih nah dia udah gue mundur ya akhirnya udah ikut aja dulu cemplungin dicemplungin tuh lihat dulu deh lokasi syuting kayak gimana udah disitu baru oke gue bisa nih kerja disini nih karena beda-beda lokasi kan jadi yaudah deh gue coba deh gue belajar yaudah deh dari situlah terus yang dipukulin itu kayak lu bener dipukulin gak kan enggak oh kirain beneran dipukulin karena bullyin asian amat gue ya dibayar buat dikebukin doang gitu mungkin kalau jaman sekarang lu lagi pingin apa ya duit yang banyak lu jadi konten kreator kayaknya ya iya ternyata ya soalnya duitnya juga lebih banyak kan daripada cuma kuliah doang gitu pajaknya gimana tuh tuh kenapa pajaknya diam-diam aku juga lagi mulai dapet diamond nih di live kalau Cassie kalau Cassie masih inget gak lagu eh lagu lo lagi lo pas masih jadi girl band eh lagu lo pas lagi masih jadi girl band masih waktu itu tahun berapa sih itu ikut girl band gue udah lama banget sih mungkin 2010 ya atau 2011 2010 iya 2010 apa namanya girl bandnya sih ganti-ganti sih oh jadi kamu banyak di di girl band bukan jadi satu girl band tapi ganti-ganti nama ah i see i see i see personalnya sama semua personalnya sama ganti-ganti jadi kayak dari dari The Beshara terus Beshara terus Syara Wings gak ada banget terakhir i love you gitu oke itu terakhir kali kapan tuh yang terakhir itu tahun berapa? aduh 2015 ya 2015 oke 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 nyanyiin dong refnya sedikit aja just a little bit of it soalnya kan gue gue 2015 baru balik kesini tadinya di blenders gak tau iya paling cuma kayak senyum aku suka yaudah oh gitu tapi kan kalau jaman dulu tuh kayak K-pop gak sih kalau K-pop kan ada makne apa sih makne ya yang muda yang makne terus ini yang khusus rap khusus nyanyi khusus apa-apa gitu kalau itu sih gak tau cuma waktu itu kita berdampingan sama Cowboy Junior gitu soalnya satu management kan jadi waktu itu yaudah kayak kalau misalnya Cowboy Juniornya manggung kita jadi kayak openingnya gitu kayak gitu oke oke ada koreonya juga ada lah koreonya aja deh kalau anak sesuatu ya 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 kamera udah dikit loh kan kamera mungkin agak minggir dikit nih soalnya nih agak ada koreonya tapi yang memutuskan untuk jadi artis itu apa? cuan kan waktu itu belum ngerti cuan kalau cuan mama urus aja waktu itu tuh lebih ke kayak kan waktu itu Cowboy Junior mereka kan lagi happening banget kan gitu maksudnya bener-bener se Indonesia kan tau gitu jadi waktu itu kita satu management Cowboy Junior ditawarin sinetron terus karena kita selalu berdampingan jadi dan selalu di apa ya dijodoh-jodohin gitu kan kita berempat kita berempat gitu mereka berempat kamu kalian berempat jadi selalu dijodoh-jodohin akhirnya yaudah kayak eh masukin aja nih girlbandnya ke sinetron Cowboy Junior gitu dari situ mulai acting cuma waktu itu aku bener-bener gak tau apa ya kayak aku baca script tuh ada beberapa kata-kata yang aku gak ngerti bahkan yang paling simple misalnya kayak melempar aku gak ngerti itu artinya apa gitu tapi kamu waktu itu masih minim banget bahasa Indonesia bener-bener masih minim banget gitu jadi kayak logat pun masih kental banget gitu jadi waktu itu harus dibacain dulu jadi harus dikirimin scriptnya kayak sehari apa dua hari sebelum kita shooting terus habis itu mama bacain dengan intonasinya seharusnya kayak gimana karena aku kan gak ngerti artinya gitu terus kayak baru dari situ aku tiruin gitu dan soalnya kan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris emphasizing the words-nya kan juga beda kan iya-iya makanya dan itu harus dibacain sama mama kamu harus dibacain sama mama dulu terus kayak misalnya melempar waktu itu kayak seminggu mama tuh kayak oke inget ya ini melempar nih throw gitu jadi kayak selama itu harus bener-bener kayak dan itu waktu itu episode-nya lumayan panjang gitu jadi kayak seiringnya sinetronnya berjalan jadi aku juga semakin lancar gitu bahasa Indonesia-nya oh jadi kamu lancarnya pas syuting yang itu ya waktu itu bahasa Indonesia kamu kalau bahasa cong tau gak? kayak hell apa seka baret nih gitu gak tau oh paling cuma kayak oh panasonic em eh cucu eh cucu cucu em brut tapi tapi bisa jadi best ini gue eh cucu soalnya panasonic tuh gak ada yang tau gitu ya tapi kamu antara acting di lokasi syuting pasti ada gak sih? iya di lokasi syuting banyak cuma waktu itu mantan asisten aku kan dia juga cucu gitu dan itu 6 tahun bareng gitu oh iya udah jadi udah ngerti cuma kalau untuk ngomong itu masih kurang lancar belum pasti untung perempuan kalau kamu laki terus 6 tahun nama desa kebawah udah awalnya sih coba-coba tapi tapi kamu kan acting nih pernah nyanyi juga sempet mau balik lagi gak sih ke acting lagi eh ke acting sorry ke nyanyi lagi ke nyanyi lagi sih kayaknya enggak soalnya menurut aku kayaknya pressure-nya tuh lebih banyak dinyanyi gitu maksudnya karena kayak kalau acting kita kan di dalam closed environment gitu kalau misalnya nyanyi kita harus manggung terus di depan banyak orang dimana aku sebenarnya karakternya introvert gitu cuma gara-gara kita jadi artis jadi kan kita harus lebih friendly kita harus lebih open harus bisa berbaur dan bergaul gitu jadi kayak waktu itu aku sempet ingat banget pertama kali aku manggung nyanyi sama girl band di depan kayak berpuluhan orang belum ratusan gitu aku breakdown di backstage gitu terus aku nangis-nangis sama mama aku mah kayaknya aku gak bisa kayaknya aku mau keluar aja deh dari girl band kayaknya aku gak bisa gitu oke-oke-oke berarti kayak demam panggung lah iya bener-bener persis kayak gitu public speaking gak bisa gitu ya apalagi bahasa Indonesia kamu juga beli lancar ya dimas kalau dimas nih sempet kepikiran buat jadi penyanyi juga gak sempet waktu kecil oh iya iya sempet di lesin enggak lesin sih enggak terus akhirnya sempet ada lah bikin bikin band gitu kan iya-iya cuman gak ada duitnya ya enggak lah jual aja lah alat-alat dulu emang lo make apa dulu gue gitar vokal ah oke-oke-oke abis itu udahlah jual aja deh enggak ada duitnya kebanyakan kebanyakan di tilepnya dulu iya asli-asli emang harus manajemennya harus juga bagus iya akhirnya udahlah enggak usah deh oke sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang suasana di lokasi syuting ya kalian ngerasa lebih capek syuting film film atau series atau sinetron nih dari Cassandra dulu dari Casey dulu nih semuanya capek ya saya nyeri duit mana ada yang gak capek ya kan tapi yang lebih challenging yang lebih ngures tenaga time consuming gitu menurut aku sih beda-beda ya kalau misalnya sinetron tuh lebih capek fisik aja sih karena kan kita dikejar waktu kan kalau misalnya film menurut aku sih capek mentalnya gitu karena kan kita tuh harus benar-benar memasuki perannya kita harus benar-benar mengerti sama karakter si perannya kita harus mengerti sama baca seluruh skripnya benar-benar sedalem-dalemnya gitu dan harus ngerti ini misalnya apapun ada kayak gak ada pun kayak alasan kenapa si perannya yang ngelakuin ini kita harus mikirin sendiri kenapa dia ngelakuin ini gitu meskipun gak ada di skrip gitu jadi harus get into the character lah ya iya gitu dan membuat skrip sendiri juga kadang-kadang gitu untuk kayak connect the dots gitu cuma ya setiap kerjaan juga pasti ada capeknya gitu kan kalau Dimas Dimas lu pilih mana? film series atau sinetron? pilih mana? yang bayar loop tinggi ya kalau itu dijelas ya sinetron lah ya cuman gue gak bisa ngikutin ritmennya sinetron karena gue ya itu karena gak bisa dengan rutinitasnya kayak lo jadi tahanan kota gitu ya iya jadi robot lah ya jadi robotnya karena kita tiap hari udah datang dan lokasinya itu-itu aja nah rutinitas itu yang membuat gue jadi kayak cepet kena titik jenuhnya gitu walaupun cuan ya iya pasti kalau cuan kita gak mungkin ada disini ya say gue denger-dengar lo juga pernah mencoba menjadi sutradara juga kan sebelumnya nah itu tuh gimana ceritanya terus kalau misalkan disuruh milih nih lo mau lebih enakan jadi aktor apa sutradara? kalau disuruh milih dua-duanya lah jadi aktor juga jadi director juga gitu iya tapi kalau ngedirect gue gak mau gue main oh gak mau pada satu proyek gitu gak mau oke oke karena memang ya apa ya bobot sama bebannya berbeda sih kalau secara enak udah pasti jadi pemain ya iya 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 tapi kalau secara kepuasan mulus-mulusnya enak di belakang layar iya iya kalau misalkan ada di titik down bosen dengan dunia entertain kalian tuh biasanya ngelakuin apa? ada gak momen kalian pengen berhenti di dunia entertainment karena capek gitu karena ngerasa capek gitu ada gak? enggak enggak karena ini ya tetep? apa? karena menurut gue kalau di dunia hiburan itu gak ada pensiun ya betul jadi lo mau sampai kapanpun harus berkarya terus harus berjalan oke 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 kalau Casey? kalau misalnya capek gara-gara kerjaan ya pasti ada lah gitu karena semua kerjaan kan begitu ya cuma lebih ke kalau misalnya pengen berhenti dari dunia entertain gara-gara capek sama kerjaan enggak cuma lebih ke akunnya aja gitu misalnya aku lagi ada di titik down kayak mental aku atau apa gitu jadi kayak fat up gitu kayak aduh kayak capek banget lebih ke kayak aduh akunnya lagi gak stabil mentalnya jadi kayak itu paling gitu tapi bukan gara-gara kayak ah gue capek jadi aktor gitu lebih ke masalah pribadi terus kayak aduh kayaknya gue harus vakum dulu deh atau kayaknya gue harus diem dulu deh gitu tapi kayak kalau misalnya gara-gara gak suka sama kerjaannya atau apa gak pernah sih pengen berlebihan jadi ketika kalian bosan itu ada gak sih orang orang terdekat kalian yang nge-support kamu untuk selalu terus berkarir di dunia entertain ini ada gak buat kalian berdua dari Dimas deh dari Dimas enggak sih karena kalau buat gue sebenarnya tuh balik lagi ke diri kita ya karena apapun juga menurut gue yang bisa menentukan hidup lo adalah diri lo sendiri bukan orang lain buat gue itu nah orang lain itu hanya jadi apa ya pemacu kita atau saat kita lagi capek ya kita ada mereka gitu tapi tetap yang akan membuat lo terus bergerak dan membuat lo punya motivasi diri lo sendiri itu kayak perang batin lo aja deh buat gue itu kalau Casey nyokap ini gak sih kayak berplaying an important role gitu oh sangat mama aku adalah manajer aku ada gak disini ada ya mama kebetulan disini ya halo bun cek ajak infrim dong enggak enggak mama tuh sukanya di balik layar gitu biasanya di belakang monitor biasanya gitu lah mama gitu jadi beliau tuh yang melempar gitu betul gitu susah gak sih ma ngajarin dia enggak sih dia oh enggak ya menurut sih jangan percaya tapi kenapa gak diajar di bahasa Indonesia waktu kelenci ma waktu kecil waktu kecil karena waktu itu tinggal di luar negeri agak lama jadi kayak ya kebiasaan aja gitu oke 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 karena dia di sekolahnya ngomong bahasa Inggris ya jadi mau bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia gak kebiasaan gitu jadi gak kebikir oke 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 karena papanya kan bule juga oke 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 kalau misalkan pengalaman Chinlock pas syuting kalian pernah ngalamin gak gue gak sih profesional ya Nek kayak gak tau juga sih gue gak peka gue kayak gitu gue gak peka kayaknya deh kalau kamu pernah gak kayak Chinlock gitu kayak ngerasa kayak atau mungkin orang yang Chinlock sama kamu iya aku juga mau ngelak kan gak mungkin ya karena kan udah ada buktinya ya cuma paling yang namanya ketawa kan kayak mau ngelak mau sosok yang kayak gak gak pernah gak bisa udah ada buktinya kak tapi profesional kayak yaudahlah we keep it profesional gitu ya apa yang terjadi disini cuma paling sama pacar aku yang sekarang gitu ya kita ketemunya on location kan di judul itu gitu cuma kayak waktu itu kita malah saling sukanya itu setelahnya gitu pas jalan di luar syuting gitu-gitu paling kayak gitu doang sih berarti kayak yang biasanya baper-baperan sama lawan main tuh bisa sampe berapa lama sih biasanya aku sih gak pernah apa udah selesai syuting bye gitu aku sih menurut aku apa ya karena aku tuh sangat menjaga private space aku jadi kayak aku tuh gak gampang untuk baper gitu kecuali aku tuh lebih ke kayak bukan cuma sekedar kayak oh kita ada adegan romantis atau ada adegan dewasa atau apa adegan ciuman terus jadi baper gitu aku bukan yang kayak gitu jadi lebih ke kayak aku lihat karakternya gue cocok gak sama ini orang baru dari situ jadi baper gitu kalau lo dim gak pernah baper-baperan gitu terus habis selesai syuting terus masih kayak WA-WA-an lah gitu ya kalau WA-WA-an beberapa beberapa iya ya tapi kita lebih ngebahas next-nya ada apa nih jalan apa lebih profesional masih tentang kerjaan ya iya soalnya kalau menurut gue apa ya pada saat disitu itu kan memang ya seperti yang Casey bilang pada saat itu kadang-kadang kan kita bukan menjadi diri kita kan kita menjadi dirinya si karakter itu kan jadi begitu setelah ini kita gak tahu karakter hasilnya dia seperti apa jadi kadang-kadang yaudah kita lebih baik bahasnya ya ini ruang kerja ruang kerja deh kalau misalkan pasangan kalian cemburu sama lawan main gimana cara kalian ngeyakinin pasangannya dari Dimas deh gimana apa udah santai aja pasangan lo kayak yaudahlah emang ini kerjaan lo iya sih Nadine gak pernah cemburu dan mungkin ya apa ya dipercaya sama lo kali ya dan emang gue kan selalu bilang eh kok ada adegan kissing nih dia cuma nanya emang penting emang itu ada di script dan emang kebutuhan gak gitu iya terus oh yaudah dia gak pernah gak pernah jelasnya karena juga mungkin karena ya apa ya apa ya gimana yang ceritanya ya kayaknya kalau menurut gue cinlock itu lebih kebanyakan di sinetron deh karena mungkin karena panjang ya iya sedangkan kalau kita shooting film atau series kan memang udah ada waktu yang ditentukan kan jadi ya selama kita tahu pintu masuk pintu keluar sih aman ya iya 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 kalau kayak sih kalau kayak sih gimana cara diakinin kayak it's okay okay kayak untungnya sih aku sama pacar aku kita di dalam bidang yang sama kan kita sama-sama aktor jadi ya paling yang penting sih kita selalu ngomongin batasan gitu maksudnya kayak oke kamu tuh nyamannya kalau aku adegan yang kayak gimana gitu oke kamu aku misalnya ada adegan mau ciuman gitu aku sendiri sih untungnya Dari akunya sendiri, aku gak nyaman Kalo ciuman sama orang yang Bukan pasangan aku gitu Jadi kayak Tapi kalo misalnya kayak hampir mau ciuman Ya pasti ada adegan kayak gitu Jadi kayak paling aku ngomong dulu Atau dia ngomong dulu sama aku gitu Terus kayak, oke kamu nyamannya gimana? Sedeket apa atau apa gitu Terus kayak adegan yang dewasa Atau apa gitu Jadi kayak selalu diobrolin gitu Dan ya kayak Kak Dimas bilang Selama itu make sense Dan bukan kayak out of context Dari ceritanya Yaudah gitu aman-aman aja Yang penting selalu itu sih Selalu komunikasi aja gitu Lebih aman on cam Kalo off cam Nah baru deh tuh bahaya tuh Iya kan? Kalo on cam kan kebutuhan Kalo off cam lah Ada sesuatu tuh Gue on cam, off cam berbahaya aja Coba dong Kalian jawab jujur ya Kalian pernah gak sih ngalamin cinta segitiga Kalian dan sahabat kalian sama-sama naksir gitu Dengan orang yang sama gitu Pernah gak? Ada tuh di ck-ck-ck ya Ada tuh Itu Oh jadi ini film series kalian Judulnya Iya kan? Ck-ck-ck-ck apa ck-ck-ck-ck ya? Ck-ck-ck-ck ya? Gitu kan? Gue sih bacanya tadi di script Oh ini series Gitu Iya gitu Jadi kayak misalnya Manggil cicak Katanya sih Konsepnya tuh gara-gara Kayak misalnya kita cerita ke sahabat Kayak cerita toksik kita Terus mereka kayak Gitu Soalnya ini kan cerita cinta problematik kan Ceritanya tuh tentang apa sih Ceritain dikit dong Buat orang-orang yang lagi nonton Mungkin pengen nonton juga seriesnya kan Tentang problematika cinta di Beberapa fase Yang episode-nya Casey tuh Kuliah ya Kuliah Kalau episode gue tuh di tempat kerja Jadi memang Tiap episode-nya dia beda-beda kan Jadi ya ada yang di tempat kerja Karena memang judulnya juga beda-beda ya Oh jadi seriesnya namanya CK-CK Nah CK-CK itu Per episode-nya Ada lagi Nama lagi Kayak subtitle Kayak gue CK-nya gue tuh cium kagak Kalau Iya sih Colong kagak Colong kagak Oh maksudnya kayak kamu mau direbut gitu Iya Oke 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 Seru nih kayaknya Kalau kalian ada di posisi yang kayak gitu nih Kalian lebih milih untuk ngalah Demi sahabat Kalian Atau terus berjuang Kalau gue sih gak usah Ngeliatin sahabat Sahabat Juangin Agak self-center ya Nek orangnya Kalau kamu pilih mana Memeneruskan atau enggak Untungnya sih aku gak pernah ada di posisi kayak gitu ya Karena aku sama sahabat aku juga Ya maksudnya kita semua kan kita bertiga di dalam dunia entertain juga Aku sama sahabat aku gitu Dan Untungnya kita tipe-tipe cowoknya sangat berbeda gitu Cuma meskipun sama Aku ngerasa sih itu gak bakal terjadi Karena apa ya Kita tuh sangat-sangat yang kayak Sangat menghargai perasaan satu sama lain Kita sangat-sangat Girl code banget sih persahabatan kita gitu Jadi kayak Kayaknya sih aku bakal tipe yang kayak Ya udahlah ngalah dulu Apalagi kalau dia duluan yang deket sama cowoknya Daripada aku gitu Kalau dalam seri ini Dimas tuh berperan sebagai apa sih Dan coba dong Dispil lagi ceritanya Lo di fase kuliah ya Enggak Gue dikerja Oh kerja ya Udah gak esokan lagi berarti ya Udah enggak Makanya nih Harusnya gue esokan Jadi kalau gue Jadi apa ya Namanya Rio Dia memang Pekerja yang dia memang secara Secara percintaannya tuh galau lah Dia gak ngedapetin Tapi secara karir Jalan Bagus Nah terus pas dia dipindahin ke satu tempat Bertemu sama soulmate-nya dia itu Di Tempat kerja ini nih Nah sedangkan kan Kalau di tempat kerja itu Lo Pasangan gak boleh kan Jadi kayak Di judulnya Sekali cium Pecat Nah Tapi kita tuh selalu Kita udah mencoba untuk Melepaskan diri dari Hubungan ini nih Cuman Selalu situasi tuh Ngebuat kita tuh Ketemu terus Ketemu terus Ketemu terus Gitu Tapi gue gak bisa ceritain Endingnya ya Spoiler Intinya Seru lah ya Seru-seru Kalau Casey Kamu kan biasa dapat antagonis Sekarang atau Dis lagi atau enggak Oh enggak Disini Disini sih Kebetulan aku yang mau dicolong ya Jadi Apa ya Jadi Sebenernya disini Bukan antagonis Bukan protagonis juga sih Kayak Disini semua perannya Aku rasa kayak Abu-abu aja gitu Maksudnya kayak manusia normal aja Gitu Enggak ada yang marah-marah Gitu Enggak 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 Pas dapet peran ini Kayak sempet kayak Wah Bagus nih Enggak antagonis lagi Sempet kayak gitu Enggak Kayak Wah another challenge nih Pasti sama Maksudnya meskipun aku dapet peran antagonis lagi Aku selalu Apa ya Kayak Aku selalu berusaha untuk ngebedain sama peran-peran antagonis aku yang lain gitu Jadi kayak dari cara berbicaranya Dari cara marah-marahnya gitu Jadi kayak Aku selalu ngeliat kayak Setiap peran tuh kayak another opportunity untuk Yang to explore gitu Kayak karakternya dan segala macem Kayak misalnya disini kan Aku jadi anak hukum kan Gitu Jurusan hukum gitu Pasalnya banyak loh Kalau HP-HP gitu Kebutuhan sih Untungnya gak ada ngomongin pasal-pasal gitu ya Lebih bingung lagi gak sih Jujur Baca-baca scriptnya Berat amat ini Barang siapa Barang siapa Jujur pas aku liat kan ada ceritanya Kayak aku harus Apa sih Yang kayak seolah Apa sih Kalau anak hukum biasanya mereka kayak Tesis atau apa Terus kayak Seolah-olah mereka sidang kan Aku liat aku kayak Wah mampus gue ini gimana ya Gitu Cuma kayak untungnya pas aku nanya sama Om Emil Sama sutradaranya Aku kayak Om ini beneran ada Nanti adegannya Kayak aku beneran kayak harus sidang atau apa gitu Terus enggak Enggak Itu nanti di skip Gitu Oh oke Ini kita fokus di ceritanya Bila cintanya aja Berarti Berarti Series ini tuh Menceritakan tentang Kebanyakan orang lah ya Gitu Kayak Iya antologi Cuma Satu benang merahnya Yaitu kayak taro Reader gitu Gitu Jadi kayak Ya bisa dibilang kan Ini satu universe kan Kita gitu Soalnya Taro readernya kan Dia terus aja Iya gitu Itu sama orang Kayak narratornya Jadi istilahnya kayak ini Kita satu komplek Tapi beda-beda orang gitu Beda-beda rumah Beda-beda cerita Jadi kayak datang ke tarot Permasalahan ini Yaudah cerita Ntar ada orang lain Datang ke tarot Permasalahan ini Yaudah cerita tentang ini Itu kayak gitu lah Seru ya Wak ya Seru 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 Coba dong Ditonton dong Kenapa? Ditonton Iya ini makanya Coba promosi Serius kalian ke Opera Squad nih Kalau mau nonton Harus nonton dimana Sudah tayang kan Udah Sudah Kita bisa nonton di Maxstream Atau juga Di aplikasi Dan itu gratis Ah oke Jadi Opera Squad Kalau mau nonton Serius Gitu Bisa langsung aja Bisa langsung aja Di mana My My Di Maxstream Dan Gretong saya gratis Jadi kalian gak usah bayar-bayar Dan ini setiap hari apa gitu Keluarannya rilisnya Atau emang udah semua liris Sekarang baru 3 Setiap hari Rabu Ada 6 ya 6 episode Ini baru episode ketiga baru keluar Episodenya Kak Dimas Setiap hari apa tuh rilis Setiap hari Rabu Oke terima kasih Dimas Anggara dan Kasewili Sudah mau datang ke Opera Entertainment Dan sukses selalu untuk karirnya Sukses juga buat sirisnya Semoga meleduk ya Banyak yang nondra em Dan bisa main lagi ke Opera Squad Dan buat Opera Squad Jangan lupa untuk nonton siris CKCKCK yang tayang di Maxstream Jangan nonton ilegal Ya gak boleh Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Opera Entertainment Sampai jumpa guys I'll see you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax